Hai guys, welcome back to my channel Jadi hari ini aku mau bikin Makeup tutorial lagi Dan aku sebenernya belum tau ini tuh looknya mau Kayak gimana, pokoknya ya yang kayak Biasa-biasa aku pake, kalau misalnya aku ngepost-ngepost Foto di Instagram, nah jadi pertama-tama Aku pake primer Dari, ya St. Laurent Yang Tash Eclat Blur primer, yang gini nih Ya oke, aku pake ini Aku pake sedikit aja Gak usah banyak-banyak Baik aja kalo aku liat ke bawah, ini kan ada kaca disini Kayak right here Ini aku pake kayak Di seluruh mukaku Tapi gak banyak-banyak Secukupnya aja Ini tuh kayak bikin Glowing-glowing gitu nih Primer ini, terus abis aku pake primer Aku Oh iya sebenernya aku pake primer, tadi aku udah pake Moisturizer, dan kalian bisa pake Moisturizer apa aja yang kalian pake Tapi tadi aku pake Facial Moisturizer dari Neutrogena Dan sekarang aku mau apply Coondition Tadi Aku taro di Brush-nya Ini aku baru beli sih Ini Jadi kayak Agak susah Oke Aku taro di brush-nya langsung Terus aku apply Seperti ini Ini sangat lightweight Maafkan mataku ini bawah hitam banget Karena bangun sahur terus Bangun sahur terus Tidurnya bentar-bentar Karena tugas lagi baik-baet kan kuliah Jadi gini deh Terus jadi jerawatan By the way tadi kan aku pulang kampus Dan aku masih Pake makeup tadi kan Terus udah aku hapus Tapi lipstick-nya gak aku hapus Karena Aku tadi serem banget Aku takut sama diri sendiri Kayak pucat banget Ini udah aku Apply Dan Aku ratain pake Ini Real Techniques Beauty Sponge Ini aku ratain Biar kayak gak ada Garis-garis brush-nya gitu Oke Kalau misalnya udah Muka Sekarang Aku mau pakein Foundation-nya Di leher Jangan pernah Gak pakein Foundation di leher Karena Belang Nanti pas kalian foto Apalagi pake flash Kelar hidup Setelah aku pake Foundation Aku pake Concealer Dari Tarte Tarte Shape Tape Contour Concealer Ini And the shade Light Neutral Terus aku taro ini Di bawah Mataku Yang super gelap Ini Gila kok Lately tuh Jarang banget Tidur cukup Karena lagi banyak tugas Jadi begadang Mulu Ini aku taro Di bawah mata Dan di bekas jerawat Aku lagi ada Bekas jerawat Di sini Sama di sini Akibat Begadang Jangan begadang Guys So bad For your skin Ini aku ratain lagi Pake Beauty Sponge Ini Aku juga kayak pakein Ini di hidung Kayak gini Pinggir-pinggirnya Karena kan disini Suka ada redness Jadi aku tutupin Di sekitar Bibir Terus ini ratain lagi Tadi belum terlalu rata Terus Terus Sekarang aku mau pake bedak Dari Benefit Halo Flawless Yang ini Wups ada kameraku Yang ini In the shade Petal Ini tuh sama Sama Tadi yang foundation Aku pake Yang ini Kayak Sama nih Pokoknya Cuman beda shade Yang tadi ini ivory Terus kalo ini Aku pake bedaknya Petal Yang ini tuh Lebih gelap gitu Warnanya Terus aku Apply ini Pakai Sponge Dari Bedaknya Tapi yang Aku pake sponge Untuk di bawah mata Kayak gini Untuk set Concealernya Di sini Pokoknya Di T-zone Sama Untuk set Concealer Setelah itu Aku pake Brush Dari Si bedak ini Jadi kalo misalnya Beli ini Powder ini Udah dapet Spongenya Dan dapet Brush Kayak gini Terus jadi aku pake brush ini Ngalaku kayak gini Giniin Jadi ini untuk kayak Asal light coverage Dan untuk Set Foundation tadi Biar Biar gak terlalu Menor Dan terlalu Berat gitu ya Mukanya Dan jangan lupa Leher juga Oke Setelah itu Aku pake blush Dari Benefit Yang Hervana Ini Oke Aku pake ini Dan aku pake brushnya Udah dari dalam sini Aku pakein Ya campur-campur Gini Dan aku pakein Di atas Kayak gini Fokus gak sih Sorry Kalo tadi gak fokus Ini aku pakein Across my nose Kayak gini Biar Kayak Gimana ya Aduh Gatau deh Aku kayak Kurang jago Kayak menjelaskan Hal-hal Aku suka pake blushnya Banyak gitu Biar gak pucet Mau disini juga Oke Selesa pake blush Dan sekarang Aku mau pake Bronzer Ini To face Coco Contour Terus Ini tuh Face contouring And highlighting kit Dalam kayak gini Ya udah Udah pada Mau abis Terus ini udah ada Brushnya juga Dari sini Dan aku pake Shade yang medium Coco This one Aku pake ini Dan aku Contour My face Oke Aku 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 ratainnya Pake brush Dari Real Techniques Ini Multitask Face brush Yang kayak gini nih Bentuknya Aku ratain Kayak gini Biar Gak ada Harsh line Biar semuanya blend And well Terus aku pake Yang Ini bronzernya Yang Apa sih tadi namanya ya Oh yang dark cocoa Yang ini This one Aku langsung pake Brush ini Terus aku Go over The contouring tadi Terus aku Taruh sini juga Kayak ratain aja sih Kayak gak aku tambahin lagi Dan aku pake Brush yang ini lagi Untuk disini Oke Terus aku pake Highlighter dari Becca And the shade Champagne Pop Terus aku pake Highlighter brush Dari The Body Shop Aku gini-giniin Aku taruh disini Apa sih namanya Tulang pipi ya Aku suka Highlighter banyak Jadi kayak Dewi-dewi gitu Loh Mukanya aja seger Aku taruh ini Di Jidat juga Tapi pinggir-pinggir aja Janteng aja Terus Sama di hidung Hidung aku biasa Kayak di ujungnya Kayak Bener-bener Di tipnya ini Sama disini Sedikit Setelah itu Aku mau bikin alis Aku pake BLP Untuk eyebrow Terus Pertama-tama Aku sisir-sisir dulu Nih ke atas Pokoknya Rapihin dulu Biar aku gampang Fill in-nya Terus Aku Pake Pencil alis Tinggal bawahnya Gini Terus Atasnya Jadi aku Outline dulu Ini Jangan terlalu teken Jadi kayak Ngambang-ngambang aja Nah terus Tadi yang lain Aku taruh di bawah sini Aku sisir-sisir aja Nih ke atas Biar Kayak Ombre Gitu loh Jadi gak bener-bener Kotak gitu Di depannya Kan kalo misalnya Kotak jadi kayak Shinchan takutnya Dan muka aku tuh Gak cocok Kalo misalnya Alis terlalu tebel Karena muka aku Kecil Oke Ini udah Rapi And hopefully Sama Terus aku mau set Eyebrow aku Pake 3D Brow Tones Dari Benefit Terus one Ini ada shadenya gak sih Oh Ini shade 4 Sudah Ini alisku naik satunya Yaudah lah ya Alis tuh Gak harus sama Setelah itu Aku Pake Yes mom Bentar Lagi bikin video Sekarang aku mau pake mascara Tapi aku pertama-tama Mau curl Dulu loh Pertama-tama aku mau curl Bulu mataku dulu Orang-orang tuh sering nanya gitu kan Misalnya aku extension atau enggak Dan jawabannya tuh Enggak aku extension Aku cuman selalu jepit Bulu mataku Sampai Berkali-kali gini Bener-bener sampe Naik gitu Terus Aku pake Mascara Dari Mana sih Aku pake mascara Dari Too Faced Ini Better Than Sex Mascara Ini yang waterproof Aku pakein ini Cuman di bulu mata Aku yang atas Ini aku pake Bener-bener kayak Dari bawah Gini nih Kayak gitu Bener-bener dari akar Bulu mataku Oke Satu lagi juga Sama persis Dari akar-akar Jadi aku pakeinnya tuh Bener-bener dari akar banget Biar Biar keliatannya tuh tebel Makanya orang-orang suka kirainnya extension Padahal enggak Padahal aku kayak Padahal aku tuh cuman Apply ini dari rootsnya gitu Kayak gini nih Tuh Kayak bener-bener mataku sampe naik-naik gitu Bener-bener Harus dari bawah Yang Yang nempel sama Apa sih? Sini mata tuh Dan jadi gak harus Pake eyeliner lagi Wups Aku nendang Ring light aku barusan Terus yang ujungnya Aku pakein juga dari dalem Tapi yang ujungnya aja Yang sini-sini nih Kalo sudah Semua maskara yang Kayak bleber-bleber Nih Selalu cuman aku Laku gini doang Cuman kelap gitu Terus aku pake apa lagi ya? Sekarang aku bingung deh Hmm Oke Sekarang Aku udah inget aku mau pake apa Sekarang aku mau pake lipstick Dari Tom Ford Ini Ini in the shade First time Zero nine Ini sebenernya udah aku pake sih Tadi Cuman ya Ceritanya aku pake lagi gitu ya Ini aku pakein lagi Setelah aku pakein itu Aku pake Lip coat by Lizzy Parra Ini in the shade Candy Apple Ini aku pakein ini Cuman di Tengah-tengah bibirku Biar kayak Ombre-ombre gitu So, aku ratain pake Jari aja Bisa juga sih Pake brush Cuman Menurut aku Menurut aku Kalo pake Jari tuh Hasilnya lebih bagus Done Oke, sekarang Lepas Gipitan ini So, this is it Ini hasil Makeup aku yang tadi Hope you guys like it Don't forget to like Subscribe And comment down below ya Dan komen juga di bawah Kalo misalnya kalian Mau aku bikin video-video apa Nanti bakal aku Liat satu-satu Dan kemungkinan Bisa juga aku Bikin videonya And, oke See you guys next time Bye Bye